Intro Ya halo apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Francis Karati dapat kembali menjumpai Anda dalam dialog seputar kita. Tempatnya kita bersuara dan kali ini kita akan membahas tema Kisruf tak berujung supporter sepak bola. Ya pada perhelatan Piala Presiden 2015 kemarin Ternyata terjadi sebuah insiden dimana terjadi kekisruhan Yang bermula dari supporter Jack Mania yang akhirnya berbuntut pada bentrokan Dan sekitar seribu lebih masa diamankan oleh aparat kepolisian. Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Masa berhamburan melempari aparat dengan hujan batu. Tak mau tinggal diam polisi pun sontak mengejar para perusuh. Sejumlah orang yang diduga provokator aksi langsung diamankan petugas. Sedikitnya 1.191 orang yang diduga provokator berhasil ditangkap aparat kepolisian. Mereka diamankan setelah tertangkap melakukan aksi kekerasan di sejumlah titik di ibu kota Jakarta Saat berlangsungnya laga final Piala Presiden 2015 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Diduga masa perusuh merupakan anggota kelompok supporter persija The Jack Mania. Ya, tensi tinggi antara Bobotoh dan The Jack Mania kembali berkobar menjelang gelaran partai final Piala Presiden 2015. Sabtu 17 Oktober dini hari sekelompok masa melakukan aksi sweeping terhadap para Bobotoh dan Peking pendukung Persib. Masa nekat masuk ke jalan tol dan menghentikan bus serta trepel berplat D yang berasal dari Bandung. Aksi tersebut diwarnai tindakan anarkis saat sejumlah oknum melempari kendaraan tersebut dengan batu. Saat beraksi, masa tidak mengenalkan atribut klub sepak bola tertentu. Namun diduga masa berasal dari supporter Jak Mania. Ripalitas antara Bobotoh dan Jak Mania memang sudah mengakar lama. Keberhasilan klub sepak bola asal Bandung, Persibandung, Kelaga Puncak Piala Presiden 2015, tampaknya tak diterima secara legowo oleh pasukan The Jack Mania. Apalagi, perhelatan akbar ini digelar di kandang Persija, Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, aksi pelemparan dan sweeping menunjukkan masih banyak supporter yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan pantauan traffic manajemen center Polda Metro Jaya, aksi sweeping berlangsung pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Tiga titik yang jadi lokasi aksi adalah jalan tol ke Bonjeruk, Jakarta Barat. Jalan Asia Afrika Senayan serta jalan MT Haryono Pancoran. Beruntung pihak kepolisian sigap bertindak. Selain mengamankan lokasi, petugas juga berhasil menangkap belasan pemuda tanggung yang menjadi pelaku aksi brutal tersebut. Ironisnya, masa yang tertangkap sebagian besar adalah remaja tanggung, bahkan ada yang masih anak-anak. Aksi sweeping ini sontak mendapat kecaman dari netizen tanah air. Di lini masa Twitter, sebanyak 1.629 cuitan menyesalkan aksi para oknum yang tak bertanggung jawab ini. Hingga kini jajaran kepolisian Polda Metro Jaya terus melakukan penyidikan lebih lanjut terkait motif dibalik aksi rusuh tersebut. Sebagian di antara mereka yang berusia di bawah umur sudah dikembalikan ke orang tua masing-masing. Tim Redaksi, Banten TV Ya, Kisruh tak berujung supporter sepak bola. Kami juga mengajak Anda, pemirsa, untuk berpartisipasi bersama kami di 021-630-7303. Dan sudah ada bersama kami di studio, Bung Kesit Budi Handoyo, selaku pengamat sepak bola. Halo, apa kabar, Bung? Kabar baik, Sisya. Iya, semangat dong ya kalau bicara soal sepak bola ini. Tapi sayangnya, kenapa sepak bola kita itu selalu diwarnai dengan insiden-insiden? Dan insiden ini kadang-kadang bukan insiden kecil, malah berakhir bentrok. Bisa menimbulkan korban jiwa juga gitu. Nah, ini bagaimana nih fenomena persepak bolaan nasional kita? Iya, memang kita tahu ya, sepak bola ini olahraga yang terbilang keras ya. Olahraga yang mendatangkan masa begitu banyak. Olahraga yang klep-klep yang terlibat di dalamnya itu juga memiliki supporter-supporter yang fanatik ya. Bahkan tidak sedikit pula kadang-kadang fanatisme mereka yang berlebihan ini kemudian menjadi berlebihan, kemudian menjadi sebuah kompensasi yang diwujudkan dalam bentuk anarkisme. Anarkisme, iya. Jadi dunia sepak bola memang dimanapun ya, bukan di Indonesia gitu ya. Hampir di setiap laga itu soal bentrok supporter itu bisa ditemui gitu. Cuma memang kadarnya yang berbeda gitu ya. Kalau di Inggris misalnya, Inggris dulu terkenal dengan hooligans-nya. Tapi setelah Inggris kemudian mendapatkan sanksi dari UEFA ya, Federasi Sepak Bola Eropa dan juga dari FA Inggris ketika terjadi kerusuhan Hazel tahun 1985, itu Inggris kemudian berbenah. Supporternya sudah mulai dewasa, kemudian jarang sekali kita mendengar keributan-keributan di laga-laga sepak bola Inggris. Nah tapi kenapa kondisinya bisa berbeda ya kalau kita bicara Indonesia? Itu tadi sudah ada sanksi begitu ya. Nah kalau di Indonesia kan sebenarnya berkali-kali diberikan sanksi. Bahkan sekarang kita lagi menghadapi sanksi. Tapi anehnya supporter kita juga tetap begitu. Tidak bisa lepas juga dari kehidupan masyarakat itu sendiri ya. Suka atau tidak suka, penggemar sepak bola di Indonesia ini harus diakui itu kalangan menengah ke bawah. Artinya ketika terjadi konflik, terjadi kumpulan masa yang begitu besar, itu mudah sekali tersulut gitu ya. Beda dengan negara-negara yang saya sebutkan tadi, Inggris negara yang sudah mapan. Karena Eropa itu negara-negara yang sudah mapan. Jadi mereka jauh lebih dewasa untuk menyikapi sebuah persoalan di antara supporter. Tapi tidak semua negara Eropa juga seperti itu. Italy masih sering ribut ya. Kemudian di Turki juga, di Yunani juga. Di Indonesia memang kalau kita lihat kadang-kadang seperti yang terjadi di final piala presiden ya. Sebenarnya kan yang berkelahi itu bukan supporternya Persib dengan Sriwijaya FC yang bertemu di final ya. Justru ada supporter lain. Karena bermain di Jakarta, kemudian supporter Persib menjadi korban, kemudian menjadi sasaran dari supporter-supporter Jakarta yang memang selama ini dikenal tidak akur. Nah pertanyaannya sekarang adalah kenapa sih mesti digelar di GBK yang sudah jelas-jelas sarangnya Jakmania begitu. Dan sudah jelas-jelas Boboto dan Jakmania itu kan ibaratnya bisa dibilang musuh Bebu Yutan gitu. Final ini kan sudah disetting, pertandingannya final memang di Senayan. Apakah tidak ada tempat lain yang lebih netral begitu? Tapi kan ketika final sudah ditentukan itu sudah jauh-jauh hari. Kita belum tahu siapa yang bakal tampil di final ya. Kebetulan final piala presiden sekarang ini yang mempertemukan Persib dengan Sriwijaya FC. Dan kebetulan Persib memang punya sejarah yang kurang bagus, ya supporternya ya, dengan supporter Persija. Yang kebetulan memang sering menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai tempat pertanding Persija. Ini gitu ya, kalau misalnya katakanlah di Surabaya, tahu-tahu Surabaya misalnya yang ketemu dengan Arema. Itu juga nggak aku gitu kan, nggak tahu juga. Jadi karena memang bukan disengaja ya, tadi saya pikir memang finalnya memang sudah ditentukan sejak lama. Dan kita tahu bahwa siapapun klub pasti ingin merasakan atmosfer bermain di Stadion Kebanggaan Gelora Bung Karno. Tapi kalau bicara soal piala presiden sendiri itu ya, sebenarnya kekisruhan ini bisa dibilang memang kisruh antara supporter atau sengaja dibikin kisruh sih? Kalau saya sih ngeliatnya murni bahwa ini memang kisruh yang muncul dari adanya ketidakakuran ya, antara supporter Persija dengan supporter Persib Bandung. Memang awalnya berakar dari situ. Iya, karena setiap kali Persib akan bermain di Jakarta atau sebaliknya Persija akan bermain di Jakarta, ini pasti sudah rame. Sebelum pertandingan pasti sudah rame. Bahkan sudah terjadi sweeping. Nah kita akan bahas nih ya masalah sweeping juga nih. Bangke sih, tapi sebentar kita tahan dulu. Dan pemirsa, jika Anda ingin menyalurkan aspirasi Anda kepada kami, terutama khususnya tentang dunia persepak bolaan di nasional, langsung saja hubungi kami di 021-630-7303. Kami segera kembali. Kami segera kembali. Laga final Piala Presiden 2015 yang mempertemukan Persib Bandung melawan Sriwijaya FC mendapat sorotan khusus dari aparat keamanan. Laga pemukas ini sempat diwarnai kisruh dari sejumlah oknum yang diduga supporter Persija, Jakmania. Sedikitnya 39 orang ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan tak memakan waktu lama, kepolisian menetapkan Sekretaris Jenderal Dejek Mania berinisial FB sebagai tersangka provokator. FB dianggap menghasut hingga memicu kericuhan di beberapa tempat di Jakarta. Saat ini FB ditahan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Poldra Metro Jaya. Polisi menilai telah cukup bukti dalam menetapkan FB sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan subdit cybercrime, alat bukti berupa dokumen, laptop, telepon genggam, dan keterangan saksi lain cukup memberatkan FB. Cyber menemukan, diduga ada pidana terhadap beberapa orang yang diduga pengurus Jakmania, saudara F. Sedang kita periksa dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka kemarin dan sudah ditahan. Kita punya alat bukti, dokumen digital, beberapa handphone, terus laptop, dan sebagainya. Ada, kita penyelidik yakin, dua alat bukti, lebih dari dua alat bukti yang cukup, kita langsung tetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, sejak ditetapkannya Sekjen The Jekmania sebagai tersangka, kantor sekretaria Jekmania yang terletak di kawasan kuningan Jakarta Selatan tanpa sepi. Pada 11 Oktober 2015 lalu, melalui akun twitternya Edbung Febri terposting cuitan yang mengandung nada provokatif. Jika terbukti bersalah, F.B. akan dijerat pasal 28 ayat 2 Junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Serta pasal 160 KUHP dengan diancam pidana penjara paling lama 6 tahun. Kumilaila Riohan Doko, Banten TV, Jakarta Ya, Kisruhta berujung supporter sepak bola. Anda bisa berpartisipasi bersama kami di 021 630 7303. Ya, Bu Ungkesit tadi sudah dinyatakan bahwa Sekjen dari Jekmania sendiri dinyatakan sebagai tersangka. Ini bagaimana? Ya, tentunya kita prihatin ya kalau kemudian seorang Sekjen yang dipercaya menjadi salah satu pimpinan di sebuah organisasi supporter kemudian terlibat dan sudah ditangkap pada saat ini ya, sudah ditahan gitu ya. Karena kan sejatinya ketika seseorang duduk sebagai salah satu petinggi lah ya, dia harusnya bisa mengayomi ya. Dia harusnya bisa memberikan teladan gitu ya. Karena kalau di atasnya saja sudah kemudian sudah mengajak pasukannya dalam tanda kutip di bawah untuk membuat kerusuhan, kerisuhan. Saya pikir ini juga nggak bagus gitu ya. Lantas kalau misalnya dilihat sebenarnya kebocorannya itu dimana sih? Karena kan sebelumnya menjelang final, laga final ini kan sudah di, ibaratnya sudah diinformasikan nih dari masing-masing korwil bahwa tidak ada masa yang menuju GBK begitu. Masing-masing supporter harus bisa menahan diri. Nah, ini lantas kebocorannya dimana? Bahkan Sekjennya sendiri pun tak dapat menahan diri. Sulit menjamin ya, kalau kemudian walaupun sudah dihimbau agar para supporter, anggota-anggota, katakan ada jack money ya, untuk tidak usahlah ke stadion GBK gitu ya. Karena ini akan memancing kericuhan pastinya gitu ya. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa mereka kemudian tidak menyasar ke stadion utama GBK, atau kemudian mereka tidak menyasar di jalan-jalan yang dianggap bisa dijadikan tempat untuk melampiaskan kekesalan mereka ya. Faktanya kan seperti itu gitu ya. Kalau kemudian lebih dari seribu orang yang ditangkap ya, kemudian sekitar 39 kemudian dinyatakan sebagai tersangka. Ini kan sesuatu yang menurut saya ya pada akhirnya mereka memang tidak bisa direm gitu ya, tidak hanya cukup diimbau gitu ya. Yang paling penting adalah tindakan atau sikap tegas dari aparat. Karena ketika mereka sudah membuat kekisruhan, itu kan sudah masuk area pidana dan itu perbuatan kriminal. Saya pikir ya harus ada sikap tegas, harus ada tindakan hukum yang tegas dari aparat. Tapi yang memprihatinkan adalah pada saat diamankan justru masa sebagian besar itu justru remaja tanggung dan anak-anak ini ya. Kalau kita lihat tadi dari tayangan juga, itu sungguh-sungguh ironis. Kebanyakan mereka ikut-ikutan ya. Tapi bisa dipastikan mereka memang perwakilan atau supporter dari The Jack Mania sendiri? Iya bisa tidak bisa iya, mungkin tidak kemudian dikoordinir ya, tapi mungkin mereka mendengar kemudian kumpul-kumpul-kumpul kemudian menjadi kumpulan massa yang akhirnya sulit untuk dikendalikan ya. Ketika emosi mereka sudah terbawa, ya saya pikir kemudian sulit ya buat siapapun untuk bisa menghalangi termasuk aparat juga ya. Toh akhirnya mereka juga sempat perang dengan polisi ya untuk yang ingin menghalau mereka berbuat anak. Jadi kalau bisa dilihat yang gampang terprovokasi itu malah umur-umur tanggung seperti itu ya. Ya, saya pikir mereka kan usia-usia yang masih labil gitu ya, gampang sekali emosinya terpicu gitu ya, terpacu. Jadi saya kira ya wajar kalau misalnya kemudian yang lebih banyak terjaring atau ditangkap oleh aparat itu justru anak-anak tanggung. Anak-anak yang memang sedang mencoba mencari jati dirinya gitu ya. Kalau tidak ada sesuatu yang menurut mereka bisa dijadikan arena untuk menunjukkan eksistensinya ya, mereka biasanya tidak pikir panjang untuk melakukan sesuatu yang padahal itu melanggar hukum. Kalau misalnya ini dibilang bahwa sebuah pergerakan massa yang spontan gitu ya, bisa dibilang sebenarnya sudah tercampur dong ya, tidak murni bahwa itu seluruhnya adalah supporter Jackmania gitu. Bisa jadi bukan fan fanatis juga sebenarnya kan? Iya itu dia simpatisan biasanya ya, karena kalau nggak mungkin lah ya The Jackmania kemudian mengorganisir supporter-supporternya untuk berbuat kerusuhan, saya pikir tidak seperti itu. Jadi itu hanya spontanitas ya, kelompok-kelompok yang mungkin merasa bahwa mereka begitu mencintai klubnya, kemudian mereka juga punya spontanitas gitu ya. Kita tahan dulu nih, karena sudah ada telpon, halo seputar kita. Oh sayang sekali terputus, jadi memang kadang-kadang pergerakan massa sendiri karena tidak terkoordinir tadi bisa disusupi dengan orang-orang yang sebenarnya tidak ada hubungannya ya. Betul, jadi kebanyakan seperti itu ya, kalau kemudian terjadi antara pendukung Persija dalam hal ini Jackmania kemudian mencoba menyasar pendukung-pendukung dari Persib Bandung yang sedang ke Jakarta untuk menyaksikan pertandingan final melawan Sriwijaya FC ya. Kan mereka sudah tahu nih, pendukung-pendukung Jackmania begitu Persib dipastikan melaju ke final, mereka sudah tahu nih, mereka pastikan ke Jakarta karena memang tempat pertandingan finalnya di Jakarta. Jadi ya mungkin oknum-oknum supporter Persija yang masih belum terlampiaskan kekesalannya ketika mereka dulu punya sejarah yang kurang bagus dengan pendukung Persib ya ini dijadikan kesempatan pada akhirnya. Tapi sebenarnya akar masalahnya itu dimana sih? Kayaknya ini kan ya itu tadi kistruh yang tidak pernah berujung gitu ya antara supporter sepak bola. Tampaknya tidak hanya Persib dan Persija saja kan, supporter Persib dan Persija saja. Hampir di setiap daerah ya, selalu ada saja gitu ya, nggak cuma melulu di Jakarta, nggak melulu juga bahwa pendukung Persija dengan pendukung Persib. Sambil contoh misalnya di Surabaya, pendukung Persibaya Bonek, itu juga nggak akur sama pendukung Arema ya. Kemudian di Solo misalnya, itu Pak Sopati juga tidak akur dengan yang namanya PSS Marang. Oke kita tahan dulu nih, karena sudah ada penelpon. Halo seputar kita. Halo, selamat malam. Iya malam, dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Yopi. Pak Yopi di? Di Pamulang. Oke baik, bagaimana Pak Anda menanggapi kistruh tak berujung di dunia persepak bolaan kita ini Pak? Ya sebenarnya ini sudah dari awal ya, dengan Mbak siapa ini? Iya, Siska di sini Pak. Mbak Siska, iya. Ada Bung Kesit juga di sini Pak? Iya, Bung siapa Pak? Bung Kesit. Bung Kesit? Iya, begini. Saya juga sebenarnya hobi ya, mengenai bola ini, supporter. Tapi memang, sembahin lagi pada ini ya, masing-masing korlap mungkin ya. Iya. Korlap, jadi mohonlah. Jadi, kalau saya sebagai orang Jakarta, pengen nonton Bandung, saya nggak boleh. Seperti saya penggemar Jakarta gitu kan, jadi nggak aktif juga Bung Yoki. Bung Gendit gitu loh. Jadi, timbulnya kan emosi, gue itu mau nonton gitu loh. Kok tidak boleh ke GBK di, wah. Nah, gitu ya. Jadi, seakan-akan sudah di kotak-kotakan gitu ya, kalau misalnya warga Jakarta wajibnya nonton Persija saja. Iya, jadi kan nggak bener lah. Jadi, tolong kami kasih bebasan juga. Tapi, Bapak nonton nggak kemarin, Pak? Waduh, sudah ngelihat gitu aja, ngerima, ditangkep nanti salah-salah. Oke, baik. Iya, jadi saya bukan penggemar semua sih, nggak ada meyak sana sini, nggak, Bung. Jadi, intinya ya, cobalah kita tuh sebagai supporter ya, masing-masing. Kita bersatulah, jangan begini apa sih, diributin. Itu aja. Iya, baik. Semoga ini didengar oleh semua koordinator wilayah juga ya. Terima kasih, ya itu tadi. Memang sebenarnya, ya itu lucunya ya. Kadang-kadang saking fanatismenya nih dengan dunia sepak bola, sampai seakan-akan kita masyarakat yang sebenarnya kita tidak mendukung klub manapun, pengen nonton, tapi jadinya jadi ragu karena itu. Ya, memang kan sepak bola sebenarnya kan milik siapa saja gitu ya. Ya, seperti saya misalnya. Saya bukan pendukungnya Persib, saya juga bukan pendukungnya Sriwijaya. FC gitu ya. Tapi ketika saya ingin menonton ya, kan boleh-boleh saja. Tapi kan kemudian muncul sesuatu, ya entah itu provokasi atau apa, ada statement-statement atau ada ancaman-ancaman ya mungkin lewat sosial media. Yang menyebut, jangan ke GBK, jangan menonton pertandingan ini dengan ini, jika Anda tidak ingin terjadi apa-apa kan gitu kan. Ini kan akhirnya membuat orang menjadi ragu-ragu, menjadi khawatir ya, menjadi takut untuk datang ke stadion. Padahal stadion itu justru harusnya menjadi tempat yang aman. Stadion itu menjadi tempat yang nyaman, karena kita datang ke sana kan untuk menyaksikan sepak bola, bukan untuk mencari kerusuhan kan gitu. Apalagi di tengah kekosongan kompetisi saat ini ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi nanti. Dan pemirsa, jika Anda yang masih ingin menyalurkan aspirasi Anda, langsung saja hubungi kami di 021-630-7303. Kami segera kembali. Terima kasih, Anda. Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami di Dialog Seputar Kita. Kisruh tak berujung supporter sepak bola, kira-kira sampai kapan nih? Selama sepak bola itu masih ada, kayaknya kerusuhan masih nggak akan atau belum akan berakhir ya. Ya mungkin yang perlu dicermati adalah kadarnya ya. Kita juga tentunya tidak ingin bahwa setiap kali ada pertandingan sepak bola, kemudian terjadi keributan. Jangan sampai juga kemudian sepak bola itu identik dengan keributan, dengan kerusuhan antar supporter gitu. Ya walaupun memang sulit dihindari ketika tim yang punya supporter begitu besar, memiliki supporter yang begitu fanatik, ketemu dengan tim yang juga memiliki supporter fanatik dan besar, apalagi punya sejarah yang kurang bagus sebelumnya, ini pasti akan menjadi, ya bisa saja menjadi kerusuhan gitu ya, kerusuhan. Tapi tentunya kita tidak berharap seperti itu ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa yang paling penting adalah bagaimana sikap dan tindakan yang diberikan atau diperlihatkan oleh aparat keamanan. Ketika terjadi kerusuhan yang melibatkan supporter, maka itu harus dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal yang harus mendapatkan. Tapi sebenarnya kalau dilihat ini seperti terjadi pembiaran juga enggak sih dari misalnya aparat atau pemerintah itu sendiri. Karena kan sebenarnya kisruh bola itu kan ya sudah menjadi seperti bagian begitu dalam setiap pertandingan bola. Nah apalagi kita sudah tahu bahwa pasti kalau misalnya Persib Bandung bertandang ke kandang Persija akan terjadi bentrok seperti itu. Sebenarnya tidak juga ya, tidak berarti bahwa ada pembiaran. Kalau yang ribut itu supporter masa dalam jumlah yang besar, ini kan juga bukan pekerjaan yang gampang bagi aparat untuk kemudian menghalau mereka. Saya juga bisa memahami gitu kalau misalnya aparat keamanan juga kewalahan ya. Tentunya jumlah mereka pasti jauh lebih sedikit dibandingkan dengan supporter yang begitu besar ya. Yang ribuan kemudian bersikap anarkis gitu ya. Yang paling penting adalah bagaimana supaya supporter-supporter ini ya harus membekali dirinya dengan sikap-sikap santun gitu. Bahwa mereka punya fanatisme ya silahkan itu memang hal yang wajar gitu ya. Tapi jangan kemudian fanatismenya itu fanatisme yang sempit ya ketika timnya kalah kemudian membuat onar. Atau ketika ada tim lawan yang punya supporter besar juga kemudian pernah ada konflik. Kemudian ya seperti yang terjadi pada final tila presiden, kemudian dihadang, diganggu. Ini kan juga tidak bagus gitu ya. Lantas sebenarnya apa sih ya ibaratnya istimewanya nih sepak bola sampai segitu besarnya fanatisme dan tingginya fanatisme para supporter ini? Iya sepak bola kan menjadi olahraga yang paling digemari. Di seluruh dunia bahkan kan? Di seluruh dunia betul. Hampir semua negara itu penduduknya mengemari sepak bola termasuk Indonesia ya. Indonesia kita tahu hampir mungkin 90% penduduknya pasti menyukai sepak bola ya. Dan ketika sepak bola itu menjadi olahraga yang paling favorit, ya sudah pasti pendukungnya akan berbondong-bondong ke stadion. Menyaksikan tim kesayangan mereka bermain. Nah di Indonesia sayangnya memang supporter ini belum tergarap dengan baik ya. Masih bisa dihitung dengan jari lah klub-klub yang mau. Seharusnya yang mengkoordinir apakah langsung di bawah manajemen klub atau memang independen? Klub tidak harus ikut serta terlibat di dalam manajemen supporter lah ya. Karena itu bagian yang memang tidak terpisahkan antara supporter dengan klub ya. Dengan sebuah kesebelasan karena supporter ini menjadi pemain ke-12 biasanya begitu. Tapi bukan berarti kemudian klub juga ikut mengurusi supporter ya. Saya pikir tidak seperti itu. Klub mengurusi dirinya sendiri aja udah kewalahan gitu ya, sudah berat. Apalagi harus mengurusi supporter bahwa mereka ikut mengimbau, ikut memberikan peringatan, ikut mengajarkan supporter-supporternya agar bersikap santun, agar tidak bersikap anarkis. Itu iya menjadi sebuah kewajiban. Tapi tidak kemudian klub harus ikut sampai ke dalam tubuh supporter itu sendiri. Lantas pengawasannya sebaiknya dari mana? Ya dari mereka sendiri. Oh tetap dari internal? Tidak ada dari pihak ketiga begitu? Ya internal sendiri bahwa ada aparat keamanan itu kan menjadi pengawas ya. Kalau misalnya supporter ini macem-macem ya tinggal dicomot aja, ya tinggal ditangkap saja. Dan jangan lupa juga bahwa federasi ya dalam hal ini kalau di Indonesia PSSI-nya lah. Itu juga harus berani bersikap tegas ketika ada supporter klub yang kemudian membuat onar. Ya itu juga harus dihukum, klubnya juga harus dihukum. Berarti sampai sekarang PSSI belum menunjukkan sikap tegas juga ya? Sudah ada, sudah pernah ada klub yang supporternya membuat onar, kemudian klubnya juga terkena hukuman. Cuma sanksi yang ada di Indonesia itu belum berat. Belum seberat kalau kita bandingkan dengan negara-negara Eropa. Seharusnya seperti apa sanksi yang berat yang akhirnya bisa membuat supporter kita itu jerah gitu? Minimal, ya meminimalisir resiko bentrok lah. Sayangnya begini ya, sayangnya supporter itu tidak pernah kapok ya. Hukuman yang paling cukup memukul lah ya, ketika supporter sebuah kesebelasan membuat onar, kemudian klub kesayangan mereka atau klub yang mereka dukung itu terkena imbas, yang terkena hukumannya adalah ketika mereka tidak diperkenankan tampil di kandang sendiri untuk beberapa pertandingan. Atau ketika hukuman itu diberikan, klub boleh bermain nih, Persija misalnya mendapatkan hukuman karena supporternya membuat onar. Persija masih tetap diperkenankan main di Jakarta, tapi tidak boleh disaksikan oleh penontonnya. Ini kan enggak sesuatu yang sebenarnya sudah cukup berat buat klub. Karena apa? Karena klub akhirnya kan mendapat hukuman tambahan, tidak mendapatkan pemasukan. Supporter tidak bisa menyaksikan pertandingan. Itu sudah seringkali sebenarnya terjadi. Cuma sayangnya ya itu dia, terjadi lagi dan terjadi lagi. Sepertinya tidak pernah jerah. Ya itu apa ya yang melatar belakangi, kenapa supporter kita kok kayaknya, apakah memang jadinya ini... Gampang lupa. Gampang lupa ya? Gampang lupa. Bahkan pada saat klubnya sendiri terkena imbas. Mungkin bulan lalu pernah dihukum ya, terus bebas. Kemudian mereka menyaksikan lagi, bikin onar lagi ya udah lupa kalau udah begitu. Karena kan ketika mereka sudah berada di stadion, kan yang ada kan ya bagaimana mereka mendukung supporter, mendukung kesebelasan kesayangannya, ya syukur-syukur menang. Kalau misalnya menang ya alhamdulillah kan gitu. Kadang-kadang kan yang dikhawatirkan ketika kalah, kemudian bertemu dengan tim lawan yang menjadi musuh bubujutannya. Yang tanpa disadari akhirnya kekalahan itu memunculkan kerusuhan. Nah ini yang kadang-kadang kurang disadari atau tidak disadari oleh supporter. Ini apakah ini juga yang menjadi alasan banyak gitu ya, para pecinta sepak bola di tanah air justru akhirnya lebih mencintai klub sepak bola luar dibanding nasional nih. Ya mungkin karena terlalu banyak nonton di televisi, pertandingan-pertandingan yang bermutu, pertandingan-pertandingan yang klub-klubnya itu memang diperkuat oleh bintang-bintang yang sudah begitu terkenal. Sehingga ya mereka lebih memilih klub-klub luar negeri. Tapi di Indonesia sendiri sebenarnya klub-klub lokal juga sudah banyak. Oke kita sapa penelpon dulu. Halo seputar kita. Halo. Ya halo seputar kita. Ya halo mbak. Ya dengan siapa di mana? Dengan Anton di Jakarta. Ya baik bagaimana pak? Nah ini kan permasalahannya ketua antara klub sepak bola. Sebenarnya kalau misalnya ini hanya dinamika saja. Dinamika sepak bola. Boleh lebih besar lagi suaranya pak? Halo iya pada dasarnya tidak ada konflik. Maksudnya tidak ada keributan yang begitu dahsyat. Maksudnya hanya keributan biasa. Maksudnya hanya kekecewaan terhadap khususnya Jakmania yang tidak masuk. Saya sendiri mewakili Jakmania yang tidak masuk ke final. Mungkin akibat buruknya permainan dari Persija gitu. Mungkin karena ini didasari antara panasisme dari klub. Nah ini mungkin agak sedikit mencuat. Saya yang sekali terputus. Tadi sempat dikatakan bahwa ini sebenarnya salah satu bentuk kekecewaan karena Persija tidak masuk final begitu. Apalagi bertandingnya kan di kandang sendiri nih. Ya memang banyak alasan ya. Banyak pendapat yang menyebutkan bahwa ini lebih dipicu oleh kekecewaan. Tapi apapun alasannya menurut saya ya. Gak tepat ketika kemudian supporter yang tidak ada hubungannya dengan Persija yang bertanding di Jakarta. Kemudian mendapatkan gangguan gitu ya. Apapun alasannya saya tidak apa ya. Ya sulit gitu untuk bisa menerima alasan-alasan tersebut. Ya kecewa silahkan aja gitu ya. Bahwa tim Anda tidak masuk ke final. Karena tim Anda tidak kuat. Ya itu bagian dari sebuah proses yang harus dijalani. Tapi tidak kemudian kompensasi yang diberikan dari kekecewaan itu kemudian mengganggu supporter lain. Kan gak seperti itu gitu. Malah kan dikhawatirkan justru ini malah jadi sebuah budaya begitu kan. Kalau misalnya pertandingan sepak bola gak kisruh kayaknya gak tren gitu. Kadang-kadang misalnya kita lihat justru lebih heboh supporternya dibanding pertandingannya itu sendiri gitu. Ya itulah sepak bola ya. Itulah sepak bola. Supporter itu jauh lebih gemuruh gitu ya. Supporter itu jauh lebih atraktif ya. Tapi kalau kemudian bahwa keributan itu dijadikan budaya di sepak bola saya pikir tidak ya. Dan jangan sampai gitu ya. Bahwa ada... Itu kan justru kekhawatiran. Bahwa ada keributan dalam sepak bola ya itu adalah bagian dari sebuah pertunjukan ya. Dan itu saya pikir hal yang wajar. Cuma yang harus diingat adalah jangan sampai kemudian keributan itu memunculkan kerugian bagi orang lain. Ya orang yang tidak tahu apa-apa kemudian ikut menanggung akibat dari kericuhan atau kerusuhan yang dilakukan oleh supporter. Bahwa ada bentrok ya itu masih bisa dipahami. Tapi bukan kemudian itu dibenarkan ya. Apapun bahwa sepak bola bukan itu ya. Sepak bola justru harus bisa menjadikan alat bersatu bangsa menurut saya. Seharusnya seperti apa sih seorang misalnya kita sebagai supporter itu untuk bisa mungkin mendukung gitu ya para pemain-pemain sepak bola itu seharusnya seperti apa? Ya yang paling penting ya menurut saya ketika kita menjadi pendukung sebuah tim dan tim kita akan bertanding. Yang harus kita ingat adalah kita ke stadion untuk mendukung tim yang kita cintai. Kita datang ke stadion untuk fun, kita datang ke stadion untuk menyaksikan pertandingan yang bermutu dan tidak ada sedikitpun pikiran untuk membuat onar. Meskipun dengan membawa berbagai atribut begitu ya. Oke kita akan tahan dulu nih Bung Kesit. Dan pemirsa jika Anda masih ingin berpastisipasi bersama kami bisa langsung hubungi 021-630-7303. Kami segera kembali. Kami segera kembali. Tapi di dialog seputar kita tempatnya kita bersuara. Kisruh tak berujung supporter sepak bola. Ini tampaknya kisruhnya juga tidak hanya terjadi di supporter tapi di mungkin elite sepak bolanya sendiri juga masih kisruh sampai saat ini. Jadi bagaimana nggak mungkin kalau di bawahnya pun makin kisruh. Nggak juga sebenarnya dulu nggak kisruh juga supporter kisruh. Masih ada pembelaan dikit nih ya. Ya kalau bicara kisruhan sepak bola ini bukan yang pertama gitu ya di Indonesia ya. Saya juga dulu pernah punya pengalaman yang cukup mengerikan gitu ya ketika saya sedang meliput. Itu ya nggak lama setelah kerusuhan sebelum kerusuhan 98 ya itu kan dulu juga pernah ada pertandingan. Saya waktu itu sedang meliput di Solo antara RC itu melawan klub pelita. Itu juga rusuh. Rusuh penonton bahwa bahkan saya hampir kena batu segede gini gitu kan. Kalau nggak saya halang-halangi pakai kursi waktu itu ya. Tapi apa namanya sayangnya memang kerusuhan-kerusuhan itu masih terus terjadi di sepak bola Indonesia. Salah satunya menurut saya memang belum adanya sanksi yang tegas ya. Baik kepada pelaku maupun kepada klub ya. Seperti yang saya katakan bahwa di luar negeri itu ketika seorang supporter membuat kerusuhan itu klubnya biasanya kena sanksi juga. Apalagi kemudian supporter yang begitu besar membuat kerusuhan bisa-bisa timnya juga akan kena gitu ya. Dan sanksinya sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Nah ini belum-belum diterapkan di Indonesia ya. Belum diterapkan di Indonesia ya. Kita berharap ke depan sanksi kepada pelaku kerusuhan. Kemudian juga sanksi bagi klub ya yang memiliki supporter yang membuat onar itu juga harus keras. Dengan demikian ada saling keterkaitan gitu ya. Sponsor juga, supporter akan jerah untuk membuat kerusuhan. Karena klubnya pasti juga akan rugi. Ya kita tahan dulu karena sudah ada penelpon. Halo seputar kita. Halo seputar kita. Fahmi mbak. Fahmi di Jikarang. Baik. Bagaimana nih Pak Fahmi ya? Iya itu kalau pergi jam main di Bandung mau nge-backup gak? Berani gak? Gimana pak? Kalau persi jam main di Bandung berani di-backup gak? Ngomongnya jangan sembarangan tuh ya. Jadi maksudnya gimana nih Pak seharusnya? Kita sampai ke Cikampek aja udah diserang kan waktu itu serang gak? Waktu itu persi jam main ke Bandung di Cikampek udah diserang. Gimana? Dia kesini dikawal. Gue itu jelasin. Jadi seharusnya bagaimana nih Pak? Seharusnya yang mengkoordinir ya ibaratnya keamanan dari para supporter sendiri. Persija aja gak ke sana, kagak dikoordinir. Kagak kayak kemarin. Ini kita dikoordinir gak bisa emang. Emang gak boleh datang Persija ke sana juga kan? Ya ke Jakarta juga gak bisa datang dong. Jadi sebenarnya banyak juga kan supporter Persija itu yang sebenarnya hanya ingin menonton. Iya semua 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 mau nonton. Oh sayang sekali terputus. Ya begitu mungkin tampaknya masih ada sedikit kekecewaan dan kekesalan gitu ya. Mungkin ada sejumlah supporter Persija yang tidak dapat menonton langsung karena ya itu tadi. Ya kan itu imbas ya. Imbas ketika sekelompok supporter yang sebenarnya bukan representasi dari keseluruhan supporter itu sendiri ya. Kemudian membuat kekacauan yang pada akhirnya kan merugikan yang lain gitu. Misalnya saya, saya The Jack. Saya ingin melihat pertandingan Persija di Bandung misalnya. Saya tidak pernah terlibat kerisuhan. Saya tidak pernah terlibat perkelahian gitu. Saya hanya ingin menonton tim pujian saya. Tapi kan ketika ada oknum-oknum yang membuat onar, kan saya kena imbasnya. Kira-kira seperti itu gitu ya. Akhirnya semua supporter Jack Mania. Akhirnya bisa meratakan kan seperti itu. Padahal tidak semuanya seperti itu. Itu kan hanya oknum aja. Jadi ya memang agak sulit ya. Agak sulit. Saya yakin juga kalau di tingkat atas ya itu tidak seperti itulah ya. Artinya antara pengurus-pengurus Jack Mania dengan pengurus-pengurus Viking. Saya pikir mereka akur-akur aja. Cuma yang di bawahnya siapa yang bisa menjamin. Nah ini yang terjadi ya. Jadi ketika yang di bawah-bawah ini sulit dikontrol, sulit dikendalikan ya. Ya pada akhirnya berimbas kepada yang lain-lainnya. Yaitu kembali lagi ke sanksi yang tegas itu seperti apa ya. Nah masalahnya gimana nih dengan PSSI kita nih. Karena kan otomatis ini terjadi kebekuan. Karena kita lagi menghadapi sanksi FIFA begitu. Nah kira-kira apakah akan segera dicabut begitu sanksi FIFA? Tergantung tim transisinya. Maksudnya apa gitu sama Menpora ya. Karena kalau dari informasi Menpora menjanjikan bahwa sanksi FIFA itu akan selesai. Atau dicabut Maret 2016 nih. Ya mudah-mudahan saja ya. Kita tunggu aja apakah ucapan dari Menpora itu akan menjadi kenyataan. Tapi menurut saya yang paling penting adalah pada saat ini adalah bagaimana secepat mungkin kekisruhan di tingkat atau di level organisasi ini cepat selesai. Kita sudah bisa melihat bagaimana kemarin final Piala Presiden itu kan kembali menggairahkan antusiasmu masyarakat. Yang sudah rindu menyaksikan pertandingan sepak bola. Ya banyak kalian sudah haus nih ya menyaksikan. Turunan ini menurut saya hanya sekedar pelepas daga aja. Oke. Bukan sebuah... Mungkin kita tahan dulu nih. Bung Gesit karena sudah ada penelpon. Halo seputar kita. Halo dengan Pak Tarmisi di Bintaro. Oke baik bagaimana Pak Anda menanggapi kekisruhan yang kemarin terjadi di Laga Final Piala Presiden? Ya kebetulan kita menyaksikan dan memantau pertandingan. Intinya begini Bu. Kita tidak... Saya senang dengan speaking. Saya dengan Sri Jaya. Namun saya melihat kekecewaan yang ada di Jackmania atau Persija itu. Saya melihatnya adalah Persija ini klub ada di Jakarta. Tapi selama ISL kemarin, saya melihat Persija seperti dianak tirikan. Kenapa dianak tirikan? Dia punya stadion satu-satunya di Jakarta yang masih ada. Dia nggak bisa pakai tuh Lora Bung Karno. Sementara Lebak Bulus belum ada gantinya udah digusul, udah habis sama Aok. Harusnya diganti dulu. Jadi sekarang dia mau main tandang ya di luar, mau main tandang di luar. Jadi anak Jackmania merasa, loh kok giliran orang-orang boleh. Gue nih yang namanya di Jakarta, kok nggak bisa bertanding di tempat sendiri. Ini juga yang perlu harus dipantau juga oleh pemerintah, oleh Mentora, oleh Kapori. Sampai sekarang kan nggak ada izinya kalau Persija main di Jakarta. Padahal Persija Persatuan Sebak Bola Jakarta. Itu salah satunya kalau saya melihatnya. Salah satu kekecewaan begitu ya. Kekecewaan. Jadi kekecewaan ini orang tidak memahami. Padahal salah satunya itu. Kalau urusan dengan Bung Kota sih... Jadi bukan masalah karena Persija tidak masuk final sebenarnya ya Pak ya? Kepikir kalau masalah final sih, mereka introveksi ya Persija. Artinya apa? Ya kemungkinan memang lebih baik Bandung dan Sriwijaya untuk masuk final. Itu sih nomor 20 kali ya kalau masalah itu sih. Untuk masalah itu nomor-romor sekian lah. Tapi yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah berikan Persija itu lapangan yang ada di Jakarta. Itu. Baik semoga ini informasi Bapak bisa didengar oleh pihak terkait Pak. Terima kasih banyak informasinya. Ya bagaimana langsung saja ditanggapi nih Bung Kasit? Iya memang persisnya. Benar gak persisnya merasa dianaktirikan begitu selama ini? Bukan cuma dianaktirikan, dia tidak menjadi tuan rumah di kandangnya sendiri kan gitu ya. Iya memang Jakarta ini unik ya. Jadi kota besar ya. Bahkan ibu kota negara punya stadion besar. Cuma klubnya merana karena gak punya stadion yang bisa dijadikan tempat untuk bertanding gitu ya. Dulu ada stadion Menteng, sudah kita tahu sekarang sudah tidak ada yang menjadi markasnya Persija. Kemudian ada Lebak Bulus. Lebak Bulus sendiri sebenarnya juga bukan markasnya Persija. Dulu itu markasnya Pelita Jaya. Kemudian juga sekarang sudah digusur ya. Akan dijadikan stasiun MRT ya. Praktis hanya gelora Bung Karno saja. Ada stadion kuningan tapi saya pikir itu tidak memenuhi syarat untuk pertandingan sebuah liga. Ada stadion utama Senayan. Cuma kalau dari sisi finansial, kalau Persija harus bermain di stadion gelora Bung Karno, ini kan memakan biaya. Karena sewanya pasti sangat luar biasa ya. Belum lagi nanti aparat keamanannya, berapa banyak yang harus mereka kerahkan untuk mengamankan pertandingan. Balik lagi ke masalah finansial ini ya. Saya kira, kan ada rencana juga membuat stadion baru ya Persija di daerah Jakarta Utara ya. Tapi sampai sekarang kan belum terrealisir. Saya pikir ya kalau memang pemerintah DKI memiliki kemauan yang kuat, punya kecintaan terhadap sepak bola di Jakarta, ya sudah seharusnya memang pembangunan stadion pengganti bagi klub yang ada di Jakarta itu bisa segera direalisir. Itu kalau misalnya kita lihat nih, belajar dari final Piala Presiden, sebenarnya kan ya itu tadi, itu kan melepas dahaga, kerinduan masyarakat tanah air di tengah kekosongan kompetisi ini. Nah bagaimana selanjutnya gitu, kira-kira apa yang harus dilakukan? Karena jangan sampai ini hanya eforia sementara nih, kita lagi terhanyu dengan kegembiraan dan kemeriahan Piala Presiden, kan tiba-tiba selanjutnya mandek begitu saja ya kan? Iya, saya setuju itu ya. Informasi yang kita dapat kan bahwa setelah ini akan ada turnamen lagi ya, turnamen Piala Panglima TNI dan juga Indonesia Super Cup ya, yang juga akan digagas. Tapi ya saya pikir ini kan hanya pengisi kekosongan aja, karena yang paling penting itu kalau sepak bola di Indonesia ingin kembali bergairah, ya memang harus ada kompetisinya. Persoalannya sekarang adalah kan federasi PSSI sedang dibekukan, sementara tim transisi yang pada saat ini memegang kendali untuk urusan sepak bola di Indonesia, ini kan masih belum mampu untuk menjalankan kompetisi ya, karena ya selain biaya, tentu SDM juga kan sangat kurang gitu ya, yang bisa menyelenggarakan pertandingan kompetisi memang federasi PSSI, karena perangkatnya sudah ada di sana. Ya sekarang yang paling penting adalah bagaimana situasi ini bisa cepat selesai ya, konflik ini bisa segera berakhir. Ya kalau keinginan dari pemerintah, saya setuju bahwa harus ada perbaikan di tata kelola sepak bola di Indonesia, ini saya setuju, tapi tidak boleh berlama-lama. Ya, sepak bola harus jalan, sepak bola harus hidup. Mungkinkah PSSI yang nantinya, yang dibilang baru begitu ya, dengan konsep baru, akan bersih? Itu kan harapannya ya, keinginan dari pemerintah. Tapi Anda optimis? Ini keinginan dari seluruh masyarakat sepak bola Indonesia ya, nggak mudah ya untuk membersihkan itu, saya pikir nggak usah, perlu proses yang sangat panjang ya, perlu proses yang tentunya juga tidak gampang untuk membersihkan itu, karena apa? Karena ya kalau informasi yang kita punya kan sudah mengakar gitu ya. Jadi saya kira memang untuk bisa membersihkan ini, memang akarnya harus dicabutkan gitu kan, harus akar-akar. Tapi tampaknya Menpora optimis nih 2016 ya, kita tunggu saja. Ya mudah-mudahan aja, apa yang diinginkan oleh Menpora bisa terwujud, walaupun tidak mudah menurut saya. Baik, tentunya masyarakat tanah air, khususnya pecinta sepak bola, sangat menantikan ya, bagaimana ini dunia persepak bolaan Indonesia kembali bergeliat begitu. Terima kasih sekali, Bung Kesit, sudah berbagi informasi dengan kami. Dan pemirsa, terima kasih untuk partisipasi Anda bersama kami. Jangan lupa untuk saksikan terus dialog seputar kita dengan topik-topik yang tak kalah menarik. Saya Francis Karati, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.